Intro Penemuan bayi lelaki mungil yang diperkirakan baru berumur tidak lebih dari sehari menghebohkan warga Mboka, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur. Bayi ini ditemukan dalam sebuah lemari pakaian di sebuah rumah yang jarang ditempati. Inilah video amatir yang menggambarkan suasana dialog alot antara keluarga dan tetangga Esther Dendo Bulu sang penemuan bayi dalam sebuah lemari di sebuah rumah yang kosong atau jarang ditempati. Dialog alot antara keluarga penemuan bayi terjadi karena enggan bayi yang ditemukan diserahkan ke Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sumba Timur. Namun karena bayi yang telah ditemukan di atas tumpukan pakaian di dalam sebuah lemari yang mulai rusak telah dilaporkan ke aparat polisi pihak penemuan bayi akhirnya tidak bisa menghindar untuk menyerahkan ke Dinas terkait. Penemuan bayi sendiri terjadi Senin sore kemarin dan berita penemuan bayi ini terus tersebar dari mulut ke mulut hingga tersebar juga melalui media sosial. Saat di kantor Dinas Kesejahteraan Sosial setempat sempat kembali terjadi tukar argumen seputar hak pengasuhan bayi antara keluarga penemu bayi dengan pura tanya selaku kepala dinas. Adapun bayi ini belum diberi nama dan hanya disahat dengan Nea sebutan lasim warga Sumba untuk bayi baru lahir dan belum diberi nama. Sementara Esther sebagai penemu bayi bersama keluarganya merasa paling pantas dan berhak untuk merawat dan mengurus bayi yang dianggapnya datang tiba-tiba dan menjadi berkat dalam rumahnya itu. Di rumah sebelah itu dia ambil pakaian karena pakaiannya mereka ada di sebelah dia ambil pakaian dia mau tarik pakaian di berteriak bilang ada Nea di dalamnya dia maki sama saya dia bilang ini betul bayi masih hidup saya memang belum percaya tapi saya panggil anak ditangga saya maki amin dia karena saya takut dengan giran bercampuran dia lari masuk di dalam dia bilang ini betul ada bayi masih hidup kok ambil saja kok masuk aja kok ambil begitu dia gendong saya lihat selimut dia gendong dan maka rasa traumanya saya itu hilang saya langsung ambil ini ini bayi ini saya panggil motor 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 ada anak ditangga langsung ambil motor saya langsung gendong kita bawa di rumah sakit waktu ketemu itu bayi pertama dia sudah dikasih pakaian ada selimut ada selimut bayi lama ada lawyer lama ada pakaian bayi lama yang di badannya dia ada darah atau apa itu tidak ada darah kalau saya melihat bahwa ini tali pusarnya masih ya saya prediksi ya untuk pribanyanya saya kira-kira ya mungkin lain malam waktu subuh kuat tegan bayi ini ditelantarkan oleh orang tuanya karena diduga merupakan hasil hubungan gelap kalau melihat warga lengah bayi ini diduga disusupkan dan kemudian disembunyikan di dalam sebuah lemari pada sebuah rumah kosong dari Sumpah Timur Dion Umbuana Lodu tim Ainews melaporkan terima kasih telah menonton selamat menikmati